Halo guys, berjumpa lagi dengan kami, Asia Arsitek Desain hundan yang mewah, identik dengan tampilan yang megah dan elegan Dengan estetika yang bersih, dengan indah dan timeless Seperti rumah, yang satu ini Desa rumah mewah klasik, 3 lantai Tentang saran seperti petut rumahnya, atau interview ini sampai habis ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Memiliki elemen ciri khas yang buat tampilannya megah dengan pilar yang besar Seperti pada rumah ini, dengan ketinggian 9,8 meter berias ukiran dan ornamen yang otentik Bentuknya yang simetris, dengan banyak kebukaan Dari area balkon, beri seriling besi tempa, kanopi beton, dengan pencahayaannya yang manawan Serta penggunaan torona cerah yang netral dan kalem, memberikan kesan mewah yang timeless, inovatif, dengan visual yang bersih Wah, indah sekali ya Nah, sekarang mari kita bahas lebih detail Kita mulai dari bagian depan Rumah ini, memiliki area pagar dan area gerbang sebagai salah satu elemen utama yang memberikan batasan pada hunian Pagar desain selaras, dengan kaya rumah, dengan estetika yang kokoh, setinggi 3,6 meter Berias garis-garis tele air Dan terdapat dua buah gerbang, berias ornamen besi tempa dan besi hollow Dengan ketinggian yang sama, yaitu 4,1 meter Wah, menawan sekali ya Dan di balik gerbang, tentunya ada area carport yang cukup luas, berukuran 6,7 meter Di sisi kanan, dengan penerapan elan batu paras pada area diding belakang carport Yang ditopang oleh tiang pilar, setinggi 4,7 meter Dan di sisi kiri, juga ada area space area, berukuran 6,5 meter Yang dapat digunakan sebagai area carport, yang mod untuk 2 unit mobil di masing-masing area Dan untuk bagian kapat utama, diberikan atas sekali kaca Untuk jalan masuknya cahaya alami ke area carport Wah, keren banget ya Setelah melewati area carport, kita akan menjumpai area teras Sebagai penyambut dengan elemen action granit Dan pintu swing, yang dibalik orang menukuran besi hollow dan besi tempa Berwarna hitam yang elegan Serta area taman di sisinya, yang berikan kesan kesegaran di area teras Wah, menarik sekali ya Nah, sebelum masuk ke area dalam rumah, kita beralih ke area belakang Kesan menawan dan menyenangkan dengan bukaan yang diberikan pada area belakang rumah ini Dari area lantai 2 dan 3, bisa kita lihat terdapat area balkon dengan bukaan berdas pencahayaan Dan railing besi tempa yang artistik Dan di sisinya, diberikan lebang ventilasi pada area lantai 3 dan dinding roster pada lantai 2 Sebagai ventilasi udara masuk ke dalam ruangan Wah, menawan sekali ya Kesan kesegaran tropis yang menyegarkan juga hadir di area belakang rumah ini Penerapan dinding batu paras pada area lantai 1 Dan langkungan bukaan swing door dan adanya jendela di sisinya Salah satu fasilitas kemewahan pada sebuah hunian adalah adanya sebuah kolam renang Seperti rumah ini, yang memiliki ada kolam renang berukuran 3,3 x 9 meter Yang lantainya, mendapatkan elemen di visi deking yang terselip Dan dilindungi oleh dinding monumental Dari depan perbetul paras Yang dihasilkan dengan elemen vegetasi Dan profil yang klasik Serta adanya waterfall Yang berkuat kesan tropis Dengan suasana yang privat Sekaligus asri Membuat rumah menjadi lebih mewah Nah, di samping arah kolam Terdapat sebuah area yang difusikan sebagai ruang bilas Untuk mendesikan diri setelah bermain air Dan di sisinya Terdapat area musola Dengan kesegaran arah kolam menyegarkan Yang buat aktivitas beribadah pun Jadi lebih nyaman Wah, menarik sekali ya Nah, sekarang kita beralih ke area atas Estetika keindahan dan kembagaan desain klasik Masih dapat diterasakan Dari atas sini Fasilitas yang melimpah Juga terdapat pada area atas rumah ini Dari sini Terlihat ada space area yang multifungsi Yang dapat digunakan sebagai area rooftop Yang cukup luas Untuk cara berkumpul keluarga Dengan kesegaran Yang alami Banyak nyambukaan diterapkan Sebagai sumber masuk cahaya alami Dan siklos udara segar Di dalam ruangan Penerapan atap kombinasi Dari atap limasan Dan atap siklet kaca Menciptakan desain fungisional Dengan estetika Yang menawan Wah, cantik sekali ya Gimana pendapat kalian? Komen di bawah ya Nah, sekarang sekarang kita masuk ke rumahnya Yuk Let's go Melihat ada pintu masuk Kita akan disambut dengan area foyer Yang mewah dan menawan Dengan ornamen Akses maramer Dan kaca cermin Serta aksesoris pendukung Seperti menjak onsole Dengan furniture yang cantik Yang berikan kesan talenti Yang simblas Pada ruangan Wah, cantik sekali ya Beralih ke ruang tamu Desain yang nyaman Dan estetis Ruang tamu ini hadir Dengan kesan mewah yang identik Dengan sofa berukuran besar Dan kerapet yang hangat Serta backdrop dinding Dengan kesan tiga dimensi Dari panel HPL Dan elemen dekoratif Dari akses maramer Berhias framing Akses cermin Dan wall molding Dengan pencahayaan Dan sellingnya otentik Mencerminkan kemewahan Desain klasik Yang timeless Wah, menarik sekali ya Konsep punya tiga lantai Dengan pembagian ruang yang presisi Dengan konsistensi yang baik Untuk menciptakan ruang publik Dan ruang pribadi Yang efisien Wah, menawan sekali ya Beralih ke ruang keluarga Kesan ruang yang elegan Dari backdrop akses maramer Dengan corak klasiknya yang kuat Serta akses cermin Berwarna gold Pada area TV Dengan usur geometrinya Yang membuat desain rumah klasik Ini tampak mewah dan menawan Yang berpadu Dengan kesan hangat yang nyaman Dengan lampu hias Perpaduan keduanya Berhasil membuat kesan yang mewah Dan nyaman Pada ruangan Untuk memahasih makan Fungsi ruang yang ada Rumah ini Menerapkan konsep open plan Seperti ruang makan Yang berada dalam satu area Di belakang ruang keluarga Dengan tampilan yang selaras Untuk tanaman estetis Yang terakhir mempermudah Akses mobilitas Tapi juga memberikan kesan nyaman Pada ruangan Dengan fleksibilitas Yang baik Bukaan swing door Memberikan pencahayaan alami Dan udara dari area kolam Yang menyegarkan Dengan akses yang cermin Yang selain memberikan kesan luas Tapi juga dapat memberikan Kreativitas Yang sesuai Dengan dekorasi Yang pas Wah keren banget ya Dan di sampingnya Terdapat area tangga Yang menjadi penghubung Antara tingkat ruang Wah menarik sekali ya Beralih ke area pantri Area pantri ini Menerapkan layar tektor L Yang mengaksimalkan fungsi Dan ruang yang efisien Dengan menawarkan Lebih banyak ruang gerak Dengan bukaan Yang memberikan pencahayaan alami Lintu sebelah kanan Diberikan meja island Dengan elemen ekran granit Dengan warna kontras Yang menawan Wah nyaman sekali ya Nah selanjutnya Kita lihat keempatnya yuk Let's go Harmony yang nyaman Dari aksesoris yang diterapkan Seperti biar tidur yang hangat Dengan pencahayaan estetik Untuk menciptakan suasana yang tenang Relax Yang dapat meningkatkan quality time Dan mengembalikan semangat penghuni Setelah seri andalah Beraktivitas Visual yang mengenawan Dari TV Dengan bakter pasir marmer Baris garis IPC Serta aksen cermin Yang elegan Lemari penyimpanan Dan meja rias Dengan cermin yang estetik Seperti file point yang menarik Pada kamar Kesana hangat Dan perasaan nyaman Dari gaya definiturnya Memunculkan suasana lapang yang bebas Karena desain yang rapih Bersih Dan detail Bukan sliding door Yang mengarah ke area balkon Memberikan suasana yang terang Dan menyegarkan Area duduk hadir Untuk memaksimalkan Momen bersantai Dengan kesan kenyamanan Yang lebih Diberikan area WIC Dengan latinier Yang praktis Selain itu juga Difasilitasi area korp mandi Dengan elemen esensial Dari wastovel Yang dilengkapi dengan kaca cermin Aksen marmer Dan pencah ini dan lem Dengan kesan keemasan yang hangat Dan relax Perpaduan elemen Gatis-gatis VPC Aksen HPL Serta aksen kaca Pada area shower Dan closet dan bathtub Yang low maintenance Wah lengkap sekali Fasilitasnya Nah sekarang kita lihat Kamar anaknya yuk Let's go Dirancang dengan memperhatikan Kenyamanan dan strategika Dengan warna-warna neto Yang dipadukan senada Untuk mendapatkan Kesan ruang yang dinamis Tentunya juga nyaman Dengan sentuhan material Yang eksklusif Dan berkualitas Seperti aksen marmer Kesan cermin Menjadi perpaduan elemen Yang menawan Meja belajar yang nyaman Dengan elemen Gatis-gatis VPC Dan nasi yang cermin Dengan hidden lamp Motif HPL Dengan percah ini otentik Berikan kesan hangat Sehingga kamar Semakin harmonis Dan menenangkan Wah nyaman sekali ya Gimana pendapat kalian? Ramekan klub komentar ya Nah guys Bagaimana kesudah Cerita rumah mewah Masih tiga lantai ini ya Sebuah hundian yang mewah Dan nyaman Rumah ini Akan menjadi ruang terbaik Untuk mempunyai Waktu bersama Warga tercinta Anda pun Mendapat pelikian yang nyaman Dan tidak seperti ini Ceritakan Kisah rimpi Anda Kepada kami ya Kami siap jadi bagian Untuk mewujudkan rumah impian Anda Karena kami percaya Setiap orang Dapat mewujudkan rumah impiannya Volokan sosial Mediasa Rsitek Untuk mendapatkan Inovasi terkini Seperti sosial rumah Dari kami Akhir kata Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye bye